Halo Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia Selamat datang di channel Agus Yusanto Yang diharapkan dengan channel ini kita bisa memberikan inspirasi-inspirasi yang dapat menjadi trigger kemajuan kita bersama Pemirsa sekalian yang berbahagia Dunia sudah berubah Kita memasuki kultur baru New kultur Yaitu apa? Era digital Kita sekarang memasuki era digital Hampir semua Apa namanya Sendi-sendi kehidupan sekarang disentuh dengan Era digital Kita mengenal 3B dalam hidup ini berkaitan dengan dunia digital B, belajar Dalam belajar semua sekolah sekarang sudah hampir 1 tahun dengan sistem daring Di rumah tapi dengan belajar Nah ini dipaksa Karena ada internet, ada covid Sehingga B yang pertama kita belajar dengan menggunakan digital internet B yang kedua Kita belanja Belanja banyak menggunakan online Digital lagi Dalam dunia merambah dunia digital yang lain Kemudian Bekerja Bekerja bisa di rumah Pekerjaan yang administrasi terutama Ini bisa dikerjakan di rumah Laporan-laporan di rumah Kemudian Seminar di rumah Seminar di rumah Marketing juga di rumah Jadi ini akan menjadi lebih efisien lagi Lebih Menguntungkan dan semuanya Ini yang jelas Dunia sudah berubah Jadi yang akan kita bahas pada kali ini Adalah Keterampilan apa sih yang harus dimiliki dalam era digital ini Dalam era milenial seperti ini Baik yang hard skill maupun soft skill Soft skill Jadi kalau yang hard skill Karena eranya era digital Kita juga harus menguasai Di era digital ini Apa yang dimaksud dengan hard skill Adalah kemampuan teknis yang memang harus bisa Yaitu kemampuan dalam Menjalankan Apa ya IT tadi IT Jadi gampangnya Mudahnya kita tidak gagap teknologi Tidak gaptek Jadi kita bisa Main internet Searching dengan lancar Bagaimana mencari Bagaimana menyimpan file Kemudian bisa Melaksanakan bermain medsos Bisa semua Instagram bisa Facebook bisa Twitter bisa Youtube bisa Dan sebagainya Jadi mengoperasikan komputer otomatis Atau Smartphone juga Otomatis harus dikuasai Itu yang utama Yang hard ya Tetapi harus didukung juga Dengan kemampuan yang soft Pendukungnya Jadi Pendukungnya itu apa Juga harus Dipenuhi Yang pertama Yang pertama adalah Ilmu Komunikasi Ilmu komunikasi Bagaimana Berkomunikasi Menyampaikan Ide-ide Gagasan Pesan dan sebagainya Harus terampil Karena apa Semua Dalam bentuk Digital itu tadi Di rumah Ya kalau gak bisa ngomong Komunikasinya Gimana Gak bisa Lancar dan sukses Begitu Jadi komunikasi Cara presentasi Cara ngomong Itu harus Komunikasinya Yang bagus Yang baik Harus ada Teknik-tekniknya Begitu Ya tanpa Komunikasi yang baik Bagaimana Di dalam era digital ini Bisa mendukung Semua kegiatan Ini harga Tetap harus Latihan itu tadi Komunikasi Yang pertama Yang kedua Adalah Motivasi Motivasi Harus kuat Di dalam era digital Kenapa Semua Diserahkan pada diri sendiri Mau belajar Ya silahkan Mau belanja Ya sendiri Ya silahkan Mau bekerja sendiri Ya silahkan Tidak harus Diawasi Dipengaruhi Yang lain Tidak boleh Meleng Kan gitu Itu yang Sangat Penting Motivasi diri Untuk maju Untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan Digital Tersebut Ya ini yang Sangat penting Motivasi diri Bagaimana Kalau kita Tidak bisa Tidak mempunyai Motivasi yang kuat Mau belajar Misalnya Ini Misalnya Cara Memasak Becelilih Misalnya Ini Kita harus Semangat Mencari motivasinya Searching di Google Di Youtube Dan sebagainya Sumpah dapat Informasi Itu yang Yang kedua Motivasinya Harus kuat Nah kemudian Yang ketiga Soft skillnya adalah Pengendalian diri Harus yang Bagus juga Karena di Sekarang Di jaman Medsos Di jalan Internet ini Kan kita Tidak bertemu Langsung Kita tidak Kenal Nah tidak Tapi juga Harus Pengendalian Emosinya Harus yang Bagus Jangan Jangan Gampang Marah Marah Kan gitu Jangan Gampang Menghujat Karena Tidak Kenal Siapa Dilawat Tidak Kenal Sangat Jangan Salah Pula Kan ada Juga Undang Undang ITE Kan Begitu Jadi Kita Harus Hati-hati Pengendalian Emosi Dirinya Harus Dijaga Sebagai Itu Di dalam Dunia Digital Jangan Langsung Tidak Kenal Hantam Romo Merugikan Diri Sendiri Jaga Emosinya Kemudian Yang Keempat Adalah Harus Berpikir Kreatif Dan Inovatif Ini Sering Saya Sampaikan Dengan Dunia Digital Tersebut Kita Harus Kreatif Harus Inovatif Yang Baru Tampilkan Kalau Biasa Biasa Kalah Dengan Yang Lain Tenggelam Kita Harus Di bidang Kita Masih-masih Kita Harus Kreatif Yang Belum Ada Ciptakan Ya Meskipun Sedikit Kecil Tapi Harus Kreatif Kita Supaya Kita Menjadi Pioner Menjadi Leader Di depan Nah Itu Yang Keempat Ya Harus Kreatif Dan Inovatif Yang Kelima Apapun Ceritanya Sebenarnya Tidak Di dalam Dunia Digital Dan Di dunia Digital Yang penting Adalah Integritas Apa Si Integritas Jadi Harus Menyeluruh Sifat Sifat Yang Baik Itu Sebagian Besar Harus Dipunyai Ringkasnya Integritas Itu Dipercaya Gampang Jujur Gitu Itulah Yang Mudahnya Integritas Jadi Sebagian Besar Yang Diomongkan Betul Kira-kira Gitu Itulah Integritas Penuh Jangan Ngomongnya A Pelaksanaannya B Itu Integritasnya Kurang Bagus Itu Yang Diharapkan Jadi Itu 5 Soft Skill Yang Harus Dikuasai Di Dalam Era Digital Yang Hard Skillnya Tadi Utama Yang Berkaitan Dengan Dengan Dunia Digital Itu Sendiri Demikian Pemirsa Mudah-mudahan Bermanfaat Sharing Omong-omong Pagi Hari Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh